Hai guys balik lagi di YouTube channel aku yules dan kali ini aku bikin tutorial face painting mungkin bisa jadi referensi untuk makeup Halloween untuk tahap awal face paint biasanya aku bikin sketsa dulu di badan dan di wajah untuk mempermudah bagian-bagian yang akan diwarnai dengan face painting dan kalau ada garis yang tidak sesuai juga lebih lebih mudah untuk dihapus kalau sketsa sudah selesai dan lebih gampang kan untuk di face paintnya untuk face painting yang aku pakai biasanya aku prefer face painting cat face painting yang water base kedapa karena pada saat di kamera hasilnya itu lebih met kalau yang oil base kelihatannya itu mengkilap dan mantul kalau di kamera kalau ngerjain face painting memang butuh ketelitian ekstra ya supaya hasilnya juga terlihat real seperti aslinya dan intinya butuh kesabaran ekstra untuk pemilihan kuas pada saat face painting juga perlu diperhatikan ya jadi untuk membuat garis garis yang detail garis yang halus diperlukan kuas yang ujungnya runcing dan juga kecil terima kasih telah menonton! 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 ini terlihat dalam dan terlihat lebih real pada saat di kamera untuk menghasilkan face painting dengan efek 3D benar-benar kalian lihat sendiri kan benar-benar dibutuhkan ketelitian dan kesabaran ekstra dan durasi juga pengaruh ya selamat menikmati 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 terima kasih